Aduh, aku wancara. Ini anak Pak Ponakan atau apa ini? Ponakan. Itu bapaknya. Adik Sumi sini, Dik. Ini bapaknya. Pak Ibu selamat ya. Ini putranya dilantik. Boleh buka masalah bapaknya? Gimana ini Pak perasaan sekarang sudah dilantik menjadi pria-pria putranya? Senang, gembira bangga bapak. Jadi ada yang bisa kita banggakan. Menerdik kepada negara. Terima kasih untuk ke depannya. Biar tambah lebih baik dan tambah lebih baik ke depan. Semoga dengan kalian sekarang bahwa lebih baik penabiannya di belakang dan negara ini. Gimana ini perasaan sekarang Gisna? Sudah bisa dilantik, bisa memberikan satu kebanggaan buat ibu dan bapak? Siap, izin kemana? Sebenarnya saya sangat terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah selalu menyukur saya. Mendokan saya sampai seperti saat ini. Saya ingin tahu nih, bagaimana sih Gisna itu bilang terima kasih sama ibu dan bapaknya? Coba. Coba. Iya, ke ibu dan ke bapak gimana? Ngomong. Terima kasih, pak. Terima kasih. Oke. Sukses lalu, ibu. Ini apanya ini? sepupunya sepupunya Oh yang mana calonnya enggak ada selamat siang Pak gimana nih kabarnya Pak gimana kabarnya putranya sekarang saya lulus pangkat beribda di hari ini Hai anak berapa anak kedua kedua yang pertama jadi polisi juga jadi dalam keluarga hanya Yudi yang membuka gerbang gimana Pak harapan kedepannya buat pengabdi pengabdian dari negara siap sangat bangga harapanmu apa Yudi siap harapan kedepan supaya bisa menaikkan derajat orang tua menjadi polisi yang lebih baik siap belum punya pacar siap belum punya pacar siap men cariin temenmu kamu punya pacar siap kamu juga punya NRP siap aku ngambang cerita siap 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 mana ini kita cari bapaknya mana bapakmu mana bapakmu hahaha gimana nih Pak aduh sekarang pelantikan putranya nih gimana ini perasaan nih Pak Nomri baik untuk perasaan sungguh sangat bahagia semua ini karena berkat kasih sayang Tuhan berkat kemurahan Tuhan sehingga anak kami bersihata teman-temannya boleh mengikuti pendidikan selama lima bulan dan hari ini mereka dilantik menjadi seorang anggota poli doa saya sebagai orang tua mudah-mudahan anak saya menjadi anggota poli yang baik yang profesional jangan selalu takut akan Tuhan amin jangan berbakti kepada bangsa dan negara tulus dan ikhlas tanpa pamri amin jadi so gimana nih perasaan sekarang udah bisa dilantik menjadi brief done siap perasaan saya sangat senang kemudahan dan sedih juga kemudahan karena harus berpisah dengan teman-teman yang saya ajak berjuang selama lima bulan kemudahan tapi di samping itu kita juga menyadari kalau kita memang harus saat ini berpisah untuk mengejar cita-cita kami masing-masing untuk meraih impian kami masing-masing dan dengar-dengar tuh ada yang keluar nih sampai ke IKN gimana menurut bagus karena itu sudah tugas kami sebagai abdi negara jadi siap tidak siap harus dijalani terima kasih terima kasih terima kasih semoga menjadi abdi negara yang baik dan integrasi kamu selalu integrasi ya sama Bapak beda warna tapi satu tujuan terima kasih terima kasih